Halo selamat siang Pak Yusuf Siang bos Sehat Pak Yusuf ya? Alhamdulillah sehat, bagaimana kabar? Ini belakangan nama Pak Yusuf tiba-tiba ramai nih Pak Setelah kemarin Pak Yang Langga di DPP Golkar Menyebut nama Pak Yusuf terdiri dunia politik Di Petor Kampil KDDKI berapa bulan lagi Gimana tuh Pak Yusuf ceritanya Pak? Sebenernya kan seperti yang tadi saya udah ceritain Saya gak ada maksud, saya gak mencari-cari jabatan Ya cuman kalau jabatan itu datang kepada saya dan perintah Untuk kemaslahatan umat, saya ya harus siap Ini kan seperti yang saya bilang, Habib Hilal aja marah sama saya Saya gak mau, saya mau pensiun di hari tua Wakil Ketua Umum PBN dulu Kamu egois, gitu Pensiun sendiri, gitu Ajak umat pensiun supaya nikmatnya rame-rame Sejahterakan umat dulu tugas kamu Nah sering Habib Hilal, mungkin ada yang Pak Yusuf hubungi Ini untuk dimintai masyarakat? Nasehat Ada, guru-guru, tuan guru saya ada beberapa yang saya hubungi Semua bilang, ya sudah katanya Kalau kamu sudah diperintahkan dan ini harus dijalankan Harus pegang amanah yang penting Jadi, ya Habib Hilal yang paling keras Jangan egois, katanya Pensiun sendiri Sejahterakan umat, nanti pensiun sama umat sama-sama Gitu Jadi, bisa dibilang kalau ada masukan itu Memang ada perintah dari partai bisa di, Pak Aji jalankan ini Iya, dari PBNU sudah perintah, partai perintah juga Eh, partai perintah, terus PBNU perintah Yaudah, mau apa lagi saya Saya kan, beliau atasan saya semua Nah, pada saat di DPP Golkar itu yang tiba-tiba Pak Erlangga menyebut nama Bapak Alun Di situ, Pak Aji sebenarnya sudah dikasih tahu belum? Belum secara spesifik Saya pikir lagi ngeledek-ngeledek doang waktu Pas lagi ngobrol-ngobrol, saya pikir, ya cuman lagi bercanda aja Tapi begitu Mas Kaisang diumumkan di depan Mas Kaisang, saya kaget juga Wah, beneran ini Saya pikir bercanda doang Sebelumnya ada nggak sinyal-sinyal gitu kan dari Pak Erlangga ngajak diskusi khusus untuk ngomong masalah Jakarta gitu Pak? Jam 12 siang itu bahwa diajak makan Tetapi kalau membicara masalah untuk ditempatkan di Kabinet itu udah dari 5 tahun lalu Saya nggak pernah mau gitu Penempatan di Kabinet apa segala macam di badan-badan saya nggak mau Tapi begitu ini dia bilang, ayo dong katanya rakyat Jakarta butuh kamu katanya Kamu harus siap katanya Saya bilang, masa sih rakyat Jakarta butuh saya? Saya nggak tahu tuh saya bilang Nggak ada yang pernah bilang Ya kamu nggak pernah bilang, tapi di hasil survei cukup banyak diinginkan oleh warga Jakarta Saya bilang, Pak ini privilege from the God Bukan karena saya pintar atau populer Saya juga tidak mencari popularitas Saya juga sekolah nggak tinggi Tapi ya kalau Tuhan kasih kesempatan Rakyat juga mempercayai Ya kita harus amanah aja Diskusi apa? Coba awal-awal yang mungkin Pak Erlangga meminta pandangan Pak Yusuf soal Soal infrastruktur Soal bagaimana menangani kemacetan di Jakarta Itu makan siang 11 Juli kemarin itu Jadi prosesnya sedikit cepat Memang beberapa hari sebelumnya saya mendengar bahwa Golkar akan mengajukan gubernur dari DKI Tapi saya nggak berpikir itu saya Walaupun sempat beberapa ini Ngomong-ngomong saya pikir Ah, kan Pak Erlangga sudah tahu bahwa saya nggak pernah mau Dari zaman Gus Dur saya juga disuruh diajak untuk masuk ke politik Saya nggak mau Waktu Gus Dur presiden Ya kan Terus Waktu Pak Hamzahas Waktu Wakil Presiden Dia suruh masuk Saya bilang nggak mau Pak Erlangga pun bilang nggak mau Sampai akhirnya saya cuma terima staff khusus Itu pun saya Udah staff khusus saja Ya itu saya mau lah Oke lah Karena Saya cuma minta syaratnya hari itu Pak Erlangga Saya boleh jadi staff khusus Bapak Saya siap Tapi tolong Ijinkan saya ke kantor pakai celana jin Pak Karena itu kebiasaan saya Beliau bilang Boleh Tapi kalau lagi rapat Sama guru besar-guru besar itu Profesor-profesor ahli-ahli keuangan Kamu harus pakai celana jin warna hitam Siap Itu dealnya Sederhana sekali kok dealnya Pak Erlangga juga orangnya Realistis sekali kok Saya bilang Pak saya nggak sekolah tinggi Saya bukan sekolahnya tinggi Tapi akalnya banyak kata Pak Erlangga Ya sudah Akalnya banyak juga nggak banyak-banyak amat Iya kan Tapi kenapa Dari zaman bustur Sampai kemarin tawarin masuk kabinet Kepala badan Pak Yusuf kan nggak mau gitu Malah milih staff khusus Tapi Gira ada tawaran Untuk pilkada Sebagai wakub ini Pak Yusuf tergerak gitu Bukan saya tergerak Saya diperintah Iya Apa itu Kan kalau bisa juga diperintah jadi Menteri Kan kan bisa juga gitu kan Apa tuh Siang belum kelihatan hilalnya tuh Terus jam 4 waktu ngomong disitu Saya udah Mengkeret-mengkeret Sampai semua teman-teman ketawain Karena saya dalam 1 jam itu Ada 5-6 kali ke WC Saya beser saya Saya beser saya Aduh Saya bilang Begitu di announce Saya mules Mules tuh Akhirnya saya buang-buang air malamnya Ya udah lah Terima aja Kalau memang ini perjalanan hidup saya Saya tidak mencari Tetapi kalau jabatan itu datang ke saya Untuk kemaslahatan orang banyak Ya insya Allah Saya akan coba jalankan Apa sih pak Yang akan diprioritaskan melihat Jakarta hari ini Apalagi nanti ke depan kan Nggak jadi Bukhota Nggak pindah ke IKN Atau Pak Misalnya yang bakal di Bapak Yusuf Prioritaskan Kemacetan Yang tadi saya udah bilang Bagaimana menguraikan Menguraikan Kita bangun jalan Sebanyak mungkin di Jakarta Jalan yang udah ada Atasnya tambahin Single decker Double decker Triple decker Kalau perlu Terus transportasi umum Kita perbanyak Apakah LRT MRT Ini yang sudah di Apa Sudah dimulai oleh Pendahulu-pendahulu gubernur Kayak Pak Jokowi Pak Ahok Pak Hanis Itu kita tinggal sempurnakan aja Itu kan udah bagus semuanya Busway dari jamannya Pak Setioso kan Semua itu bagus semua Tinggal kita sempurnakan Ya itu dengan sempurnakan Selter-selternya yang nyaman Terus bus-busnya juga yang lebih Nyaman dan lebih gede gitu Muatnya enak Bangkunya juga lebih lebar Jadi eksekutif-eksekutif itu Akan merasa Gengsinya sama Naik mobil pribadi Maupun naik Transportasi itu Jadi Transportasi itu kan Bisa kita Bikin misalnya Oh iya Mau yang kelas eksekutif boleh Kayak Wus aja Ada first class Ada business class Ada ekonomi Gak apa-apa Kasih aja Misalnya bus kita bikin yang panjang Yang satu kali narik Bisa dua tiga ratus orang gitu Ya kan Yang seratus buat first class sama bisnes Yang dua ratusnya ekonomi semua Ya kan Tapi harga first class sama bisnes class Harganya bisa lima kali lipat Sepuluh kali lipat Mereka sangat nyaman kan Sama kayak kendaraan umum Bahkan lebih cepat nyampainya Pasti mereka mau Orang-orang yang tinggal di Glodok Orang-orang yang tinggal di Kapuk Mau ke Sudirman kantornya Kita bikinin shelternya Pas berhenti Itu turun di gedung Yang semua kan gedungnya udah connection sekarang Udah gak ada pager pinggir semuanya Udah kan gampang aja disitu Ya berarti kan memang Sebagai bidangnya juga pengusaha jalan tol Ya ada pengalaman lah disitu Mungkin jadi pertinggal Pak Erlangga Kalau untuk memperbaiki Fasilitas-fasilitas umum Untuk harga Jakarta Bisa lebih baiklah gitu lah Pak Haji kurang lebih Insya Allah Insya Allah Dan kita juga sebenarnya Kita juga ada program yang tadi saya bilang Budidaya Blatung Magot Itu buat nanganin sampah Sampah di Jakarta ini banyak sekali Selain Magot Kita akan bikin itu RTF ya Yang kayak di Nambo Ya kan Kita bikin pengolahan sampah Sampah-sampah yang non organik Plastik, kayu, besi, apa semua Itu kita bisa manfaatkan Kita bikin produk semacam kayak palet ya Itu dibikin kayak bentuk batu-bata, batu-bata Tetapi ini buat bahan energi Buat bahan pembakaran Bahkan kita waktu itu sempat mau buka di Nambo Di Citerp, kalau nggak salah Itu pengolahan sampah yang non organik Yang dari plastik Bekas, ember, ember, bekas Lalu panci-panci Apa, baskom-baskom bekas gitu ya Itu kita kelola Kayu-kayu itu kita press Kita jadiin bahan kayak bentuk batu-bata, batu-bata Untuk campuran bahan bakar yang buat turbinnya semen Dan off-tackernya udah ada Yaitu indo semen Waktu itu indo semen beli $20 Satu ton Jadi $20, 320.000 Sampah, pecahan-pecahan plastik, kayu Semua itu bisa kita jual $20 satu ton Jadi daripada dibuang sia-sia Terus jadi limbah yang berbahaya buat masyarakat Tentunya kan kita kelola Tentunya APBD kan banyak duitnya Tinggal bikin pabrik-pabrik ngolahan sampah dengan caranya Dengan budidaya belatung ada Warga-warga bisa ikut ngelola belatungnya Terus pabriknya ada buat dijual Sampah-sampahnya diambil masuk ke sini Juga memberi pekerjaan kepada teman-teman kita Yang kurang beruntung pemulung-pemulung sampah Kita bisa naikkan harga belinya Bawa ke tempat kita Kita seminta dipisahkan Yang organik kita kasih belatung Eh yang non organik Eh yang non organik Baru kita kasih pabrik Untuk bikin bahan bakar Gitu Gitu Gak ada Tidak ada dan tidak juga mikirin Let it be aja Biarkan mengalir Rakyat percaya Kunfaya pun jadi Kalau rakyat gak percaya Kan saya udah bilang Saya gak punya logistik Gak punya apa Logistik saya buat bangun jalan tol Yang itu sah kan Dana saya logistik saya Tapi kalau logistik saya Saya pakai untuk Supaya rakyat milih saya Saya namanya menipu rakyat dari awal Karena saya tidak Membuat diri saya original Apa adanya Saya Orang suka sama saya Bukan juga original Karena ada apanya Nah ini yang saya gak pernah mau Saya jalan selama ini kan Apa adanya Kalian juga tau lah Saya punya pakai sepatu lokal Ini jemtangan tetep begini Gak ada masalah Dan gak merubah saya kan Gak jadi Wah mentang-mentang dicalonkan Jadi pejabat wagup Terus merubah saya hari ini Kalian lihat lah Hari ini saya naik mobil Juga kijam Mantap-mantap Ya kan Naik ionik juga bisa Apa aja bisa Apalagi ntar Kalau angkutan umum Kita udah bikin baik Semua orang merebut Mau naik angkutan umum Ya kan di umumnya kan gitu kan Biasanya soan Ketemu Kayak kaisan kemarin kan Ya kan Soan biar gubernurnya aja Kalau saya kan wakil Pekerja doang Biar aja gubernur Siapa nanti yang dicalonkan Saya ditempatkan wakil Saya cuma pengabdian aja Saya kan Yang mencari Komunikasi dengan partai politik Biar gubernurnya aja Kalau saya kan wakil doang Yang dipilih Ibaratnya mau dipilih jadi wakil Ayo Misalnya mau dipilih Jadi wakilnya Pak Kaisan Ayo Wakilnya Pak Emil Ayo Iya kan Kalau nanti saya di Sumedang Misalnya Jadi wakil bupati Ayo gitu kan Kalau memang dibutuhkan Kalau di Kalimantan Timur Juga wakilnya Itu kan kampung saya Kalimantan Timur Sumedang itu Sumedang saya warga kehormatan Sumedang Di waktu itu Saya diberikan warga kehormatan Oleh Pak Doni Amat Munir Bupati sebelumnya Nah dia kan mau nyalon lagi Nanti ada Bupati Pak Doni Ada siapa yang lain Kalau dipercayakan Saya sebagai wakil Saya kerja Bidangnya kerja aja Ngurusin infrastruktur Dan ngurusin Apa yang jadi masalah Sampahnya juga Terus kesejahteraannya juga Kesejahteraan Sekolah gratis Ya kan Rumah sakit gratis Ya kan Terus transportasi gratis Makan di subsidi Saya nggak kasih makan gratis Makan subsidi Dan belinya dari warung UMKM Seperti yang tadi saya ceritakan Ini kan komunikasi Ini kan semua masih cair nih Pak Haji Otak arti komposisi kan masih bisa terjadi Ya nggak melihat Ya Ajar terbangnya Pak Haji lah Pengalaman segala macem Ada nggak sih kemungkinan berubah Justru Pak Haji Caranya kan besar Pak Haji justru Jadi Kalon gubernurnya Terputar gitu Pak Haji Ya Wagup aja saya nggak mikir Pak Mau gubernur mikirnya Ngapain capek-capek Enaknya jadi wakil Orang kedua Orang kesatu Anginnya gede Orang kedua aja Saya berlindungi orang kedua aja Udah cukup Ini aja pun Saya diperintahkan ketua umum Golkar Jadi saya Narimo Gitu Tapi kalau untuk berpikir ke yang lebih tinggi Enggak lah Udah capek Saya udah 67 tahun Saya ingin Ibaratnya kalau boleh Apa yang saya punya Saya tularkan kepada Generasi muda Ya kan Misalnya ketua umum saya masih muda Pak Pak Apa Kaisang Pak Ritwan Kamil misalnya Nanti Saya tuturi Handayani Ya kan Tapi Pak Haji Sama Mas Kaisang sendiri Ada nggak komunikasi ngobrol setelah mengarahin atau sebelum-sebelumnya gitu secara personal kemarin? Enggak ada Enggak ada ketemu hari itu aja Jadi ini kan masih Ya Masih dibahas Itu semua Ternyata Setelah dirapatkan di internal Golkar Teman-teman Di internal Golkar sendiri termasuk ketua umum Optimis Bahwa ini Duet maut Sehingga mempunyai tagline Ka'bah itu Taglinenya Jadi kiblat kita tuh selalu kan dimana Ka'bah katanya Oh iya Bagus juga Pak Elangga punya ide nama itu luar biasa itu Ka'bah katanya Saya bilang singkatan apa? Kaisang Babah katanya Oh udah Udah ada Beliau yang menciptakan itu kata-kata Kalian yang menciptakan langsung Pak Elangga Oh tapi Pak Haji sendiri nggak masalah ya Walaupun jadi wabuk Cagupnya itu lebih mudah Partinya lebih kecil Secara pengalaman juga jauh di bawah Pak Haji Saya maunya kalau bisa jadi penasehat doang Sebagai mana saya Ya staff khusus gitu paling Cukup staff khusus Buat saya itu Jauh lebih itu Tapi kalau memang perintah ya Oke lah Bahkan kalau biasa bisa Kalau bukan aturan birokrasi Saya mau jadi kalau bisa tuh Kepala suku dinas PU aja ya Jadi yang langsung ke lapangan Dia bisa beresin Gorong-gorong semua Jalan-jalan jembatan semua Itu Bendungan-bendungan Saya beresin Gak perlu yang muluk-muluk Tapi kalau Allah mengendaki Ketua umum mengendaki Semua rakyat Jakarta mengendaki Ya bismillah Sudah ada agendakan ketemu Di agendakan ketemu dengan Pak Jokowi Enggak Enggak ada Saya enggak ada beban Saya santai-santai aja Saya enggak pernah Coba aja Anda cek berita Pernah enggak setelah itu saya wawancara Ini aja nih saya mau makan Anda ketemu di sini nih Jadi mau gak mau saya ajak makan juga kesini Saya ditodongin Ya kan tadi saya ke Mahfud Kalian todong juga Ya udah lah Gak bisa lari Jadi terakhir Saat masih mendalami soal kabah itu Gimana cerita awalnya Pak Erlangga bisa menemukan itu kan bagus banget ya Kata-kata kabah Iya singkatannya itu kan Perpaduannya kan Saya kenal Pak Erlangga dari zaman ayahnya Dan ternyata ayahnya aja udah hebat Orang bayi Ini anaknya bukan hanya hebat Tapi sixth sense-nya luar biasa Feeling-nya so good menurut saya Jadi makanya Begitu Saya nanya Pak tagline-nya apa? Beliau langsung spontan jawab Kak Bah Apa itu Pak? Kaisang Babah Wah saya bilang Bapak ini cepet banget gitu Saya bilang saya gak kepikir Dan ternyata Waktu itu Di teman-teman pengurus DPP Langsung disambut Oke tagline-nya itu Saya kan ikut aja Berarti DPP udah solid ya Pak? Kepala Volkarnya Solid ya Solid Iya Untuk itu Tapi saya sendiri Jujur Ya Gak kepikir gitu Cuman ya kalau udah perintah Dan apalagi udah dimarahin sama guru spiritual saya Guru spiritual saya tuh ada banyak yang saya tanya Ya salah satunya ya Pak Habib Vilal Kiai Haji Itu Jadi Saya bilang Kamu egois katanya Saya bilang Bib saya udah mau pensiun 67 tahun udah tua Tapi kamu egois katanya Bagai orang muslim yang baik gak boleh begitu katanya Gak ada kata pensiun Pensiun barang-barang umat Baru bener itu katanya Wah saya bilang jangan marah dong Bip saya bilang Ini bukan marah Ini udah perintah juga Saya perintahkan kamu Ikutin Apa yang Pak Elangga katakan itu Ikutin Dan ini Kami juga seneng dengernya Bahwa ada Pemimpin dari swasta yang Bisa masuk dan mengubah Jakarta yang Selalu Belum bisa Dicapai apa-apa yang diinginkan Mudah-mudahan Kamu dari Selain kader Golkar Kamu juga kader NU Juga Bisa Saya bilang Aduh Saya ini ya Sudahlah Kalau udah perintah begini Serba Gak bisa nolak Karena Pasti ada tangan-tangan Tuhan yang memerintahkan mereka Untuk Memerintahkan saya Bukan apa aja Awalnya Kila gak mau ya Karena udah usia Mau pensiun gitu ya Iya Terus dibilang egois Cuma mengabdi buat Masyarakat gitu ya Iya Ya sudah Tapi saya bilang Bip Saya Habib Hilal kan Saya bilang Bip Saya Popularitas juga kagak nyari Terus bisa ditarik jadi pengurus Di PBNU Saya sebelumnya kan ketua Salah satu ketua di PBNU Sekarang saya Bendahara Saya bilang Saya juga gak nyari Bip Iya karena yang gak nyari Katanya Makan aja dikasih jabatan Supaya amanah Yang nyari malah gak dipercaya Katanya Jangan gitu dong Besok-besok saya nyari aja deh Supaya gak dipercaya gitu Dia ketawa Ibaratnya gak kasah kusuk Kalau sini Minta dihukum Segala macem gitu Makanya sampai hari ini Saya gak pernah ada safari politik Saya tandemin Saya orang kerja Saya tidak mau berpolitik Yang berpolitik biar bos-bos saya Saya kerja aja di bawah Pekerjaan bos-bos saya Saya beresin semua Paling orang Masjid Bapak Alun Paling yang besar ini Kalau gak di Saya bikin nasi kuning Saya Pembinaan terhadap warga Menyapa warga Jadi Paling itu yang saya penting Jadi Kalau ini pun sampai jadi Setiap hari kalau bisa Kita datang ke desa-desa yang tidak tersentuh Dan bahkan Saya Sudah berpikir Bahwa di setiap kecamatan Harus ada perwakilan kantor gubernur Misalnya kayak KSP gitu ya Ini kantor staff gubernur gitu Kita bikinin KSG Di setiap kecamatan Karena tidak mungkin Kita buka balai kota Rakyat dari ujung pulau seribu Harus datang mengadu Biaya transportnya aja berapa Belum tentu bisa ketemu Ya Belum tentu dilayani dengan amanah Oleh sebab itu Kita pakai anak-anak muda Sarjana-sarjana muda Yang amanah Kita ajak Ayo kita gaji Semua laporan diterima Dan Setiap sore Sudah masuk ke balai kota Pakai online Komputer semua Jadi di kecamatan itu Akan ada staff gubernur semua Yang Kalau di kelurahan kecamatan Belum tentu mereka Akan di absorb Ini kantor staff gubernur Mereka Semua laporan harus masuk Ke kantor gubernur di pusat Begitu itu Nanti kita yang pilih Yang mana prioritas semua Nanti di kantor gubernur juga ada Sakyat Dia datang aja Kadangkala minder Ke kantor camat Apalagi ke kantor gubernur Ya kan Nanti kalau memang Kantor camat kurang Kita bikin perwakilan kantor gubernur Di kelurahan-kelurahan Supaya mereka bisa mengadu langsung Apa kesulitan mereka Kadangkala Kita bukan gak percaya Amal lurah sama camatnya Lurah sama camatnya Juga bingung Membuat keputusan Sehingga harus ada diskresi Dari atas Dan ini harus cepat Gak boleh birokrasi Ya kan Kalau ada satu desa Misalnya warganya Kelaparan Terus bingung Gak ada dananya Terus Itu orang keburu mati Cuma kesian Lebih baik kan Ada di perwakilan Lapor ke lurah Gak bisa Lapor ke perwakilan kantor gubernur Di kelurahan Langsung Online masuk ke pusat Pusat setiap sore Saya minta pemaparan Apa yang penting semuanya Besok pagi Kita udah harus Quick action Kalau perlu malam itu juga Apalagi bencana-bencana Yang kita gak tahu Di sudut-sudut Pulauan Kepulauan begitu Ada kelaparan Ada juga air pasang Atau apa Itu harus quick action Semuanya Kalau gak quick action Kesian warganya Dan semua Harus yang kerja ini Nanti Diprokrasi disitu Harus responsif Tidak boleh Tidak menjawab Apapun juga 24 jam Telepon dari siapapun Harus dijawab Ya kan Kecuali dia tidur Ya kan Kalau dia gak tidur Dia harus jawab Bukan jam tidur Pokoknya Ya kita kasih diskresi Lo tidur jam 10 sampai Subuh Selanjutnya Sebelum itu Lo harus jawab Telepon Jawab WA Masyarakat Masyarakat Apa semua nanya Harus dibuka komunikasi Ya kan Kalau gak bisa Melayani rakyat dengan baik Saya ganti Banyak orang yang mau kerja kok Kerja Bukan hanya mencari nafkah Tapi mencari pengabdian Ya kan Jadi kita Kalau sudah mau Jadi penguasa Pakailah Tahta Untuk rakyat Ya kan Kalau gak Janganlah 一定要 Kisah Kisah Kisah